Hai semuanya, like this video, comment and subscribe. Pembalap Yamaha, Galanghendra Pratama, sukses menghibarkan bendera merah putih di Republik Cesko. Pembalap yang membela tim Blue Crew Charge itu finis pertama pada balapan World Super Sport 300, WSSP 300 di sirkuit Brno, Minggu, tanggal 10 Juni tahun 2018. Kemenangan ini merupakan yang perdana buat Galanghendra di ajang WSSP 300 musim 2018. Ini jadi puncak penampilan impresif sepanjang akhir pekan setelah sebelumnya merebut pole position. Galanghendra membuat start yang apik. Memulai dari pole position, pembalap asal Yogyakarta itu meninggalkan para rivalnya. Baru berjalan satu lap, Galanghendra sudah unggul 1,390 detik atas Karasko yang menempati posisi kedua. Setelah itu, Yogyakarta nyaman berada di depan. Persaingan sengit justru terjadi dalam perebutan posisi kedua. Karasko dan Maria Herrera bersaing sengit di belakang Galanghendra. Sayang balapan tak bisa diselesaikan hingga akhir. Insiden yang terjadi pada tipungan ke-12 membuat tewat mengeluarkan red flag. Alhasil balapan harus dihentikan hanya beberapa lap jelang akhir. Dengan kondisi ini, hasil balapan ditentukan berdasarkan posisi pembalap pada lap sebelumnya. Galanghendra dinyatakan sebagai pemenang karena memimpin balapan sejak awal.